Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bapak Dr. Debranis Horas Maurice Panjaitan, yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang menguatkan hari ini, yang kami hormati Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasudit Nilayah I, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Ini selamat datang di IRA yang hari ini akan memberikan materi terkait dengan standarisasi rekening ini. Yang kami hormati Bapak Inspektur II, Inspektura Jenderal Kementerian Pendidikan, Keuangan Daerah dan Ristek, Bapak Ibu, para Direktur di lingkungan Direktur Jenderal, Pak Udik Dasyantikmen, Kementerian Pendidikan, Keuangan Daerah dan Ristek, yang terhormat Bapak Direktur SMK, Direktur Jenderal Vokasi, Kementerian Pendidikan Ristek, teman-teman Kepala UPT yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dari seluruh provinsi dan kabupaten-kota yang hadir pada kesempatan ini, dan teman-teman semua, Kepala Sekolah dan hadirin semua yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Tentunya pertama, mari kita sekali lagi panjatkan tujuh syukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama menikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Tadi Pak Dirjen mempacatkan pantun, saya ingin mencoba ombakkan pantun dua-dua pantun saja, naik banana boat di Tanjung Genoa, di tepi pantai Bali Selatan. Selamat pagi Bapak-Ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah turun hujan, jika ingin tak pelukan dunia, pendidikan harus dihutangkan. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, kami ingin menyajikan beberapa pamparan yang memperdalam, jadi memperjelas, tadi sudah disampaikan secara gaya besar oleh Pak Dirjen, Pak Udi Dasmen, terkait dengan persekjen yang mengatur tentang kebijakan standarisasi rekening sekolah. Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, secara gaya besar, tadi saya sampaikan oleh dua pengarah kita, bahwa standarisasi rekening sekolah ini diperlukan karena pengalaman sampai dengan tahun sekarang berkait dengan penyaluran dana BOS maupun BOP, masih ada kendala, terutama dari sisi rekening sekolah. Karena, kalau kita lihat yang tidak banyak, masih ada ribuan sekolah yang mengalami ritur atau tidak sampai andaran itu ke rekening sekolah, karena ketidaksamaan datang. Ini, mulai tahun 2022, kita akan standarkan dan sudah dikeluarkan regulasi baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Pendidikan agar ke depan, disampaikan Pak Dirjen juga, dalam penyaluran dan BOS dan BOP, Kesatuan Pendidikan, itu bisa lebih cepat, kemudian tepat waktu dan tepat sasaran. Ini saya kira yang diharapkan sehingga sekolah ketika awal tahun itu sudah bisa menerima anggaran BOS maupun BOP sehingga tidak menghambat dari kegiatan operasional di sekolah. Ini yang menjadi penting. Nah, selain terus saja, sampai tahun 2021, jadi untuk BOS sudah disalurkan secara langsung dari Kementerian Keuangan atau dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Nah, ini memperhatikan dari hasil studi dari Puslicat tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kebudayaan dan Ristek, itu dengan disalurkan langsung itu bisa mempercepat keterlambatan. Hampir satu bulan atau sekitar tiga minggu kalau kita hasil studi yang dilakukan, itu hampir satu bulan bisa mempercepat. Dulu misalnya untuk awal tahun diterima di bulan Februari, ini bisa maju sampai di bulan Januari. Nah, karena BANAMPOS itu disalurkan tiga kali dalam tiga tahap per empat bulanan, nah, diharapkan anggaran ini bisa tepat waktu di bulan Januari, kemudian di bulan Mei, dan di bulan September. Jadi 30%, 40%, dan 30% lagi mendorong-dorong bisa tepat waktu dan tepat jumlah dan tepat sasaran untuk sekolahnya. Ini yang diharapkan. Terus saja, kemudian dari pengalaman bahkan hari ini bahwa beberapa tahun terakhir, ada beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan agar penyeluruhan BANAMPOS itu menjadi tepat waktu. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi dan pote. jadi setahun sebelumnya cut-off data adabobik itu dilakukan lebih dari satu kali. Mulai tahun ini, jadi cut-off data adabobik itu hanya akan dilakukan satu kali, yaitu disertinya tanggal 31 Agustus. Nah, hal ini akan diharapkan dapat mempercepatkan. Jadi, data ini, data per 31 Agustus itu akan digunakan untuk dasar pengiriman atau perhitungan dan pengiriman penyeluruhan dana POS di tahap ketiga tahun berjalan dan digunakan juga untuk menghitung satu tahun ke depan. sehingga tidak perlu lagi menyesuaikan datanya, sehingga mohon bantuan dari Bapak-Ibu Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk melakukan updating data adabobik, termasuk Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi sebelum 31 Agustus dan sudah disinkronis, disinkronikan dengan data per-kumpul sehingga ketika kami mengajukan untuk penyamburan dana POS ke Kementerian Keuangan data itu memang sudah up to date data yang sudah benar adanya sesuai dengan data yang ada di Satuan Pendidikan Masih-Masih. Ini menjadi penting. Jadi, ketika Bapak-Ibu tidak melakukan itu terlambat melakukan simponisat wisata itu akan mengakibatkan ketidakbenaran anggaran POS yang akan disabotkan Persatuan Pendidikan Bapak-Ibu sekarang. Mohon perhatianya sehingga dapodik ini sebetulnya akan minimal di-update itu dua kali dalam setahun persemester. Lebih sering dilakukan updating itu lebih baik ketika ada apa itu ada perubahan data atau terjadi transaksi di Satuan Pendidikan itu dilakukan langsung dilakukan synchronize itu lebih baik. Tetapi paling tidak memang satu tahun sekali sebelum tanggal 31 Agustus. Ini sehingga kita akan dapat data yang baik. Nah, data repotik kita gunakan sama-sama tidak ada data lain untuk data persekolahan hanya repotik bisa digunakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Antistek digunakan di Kementerian Kri, digunakan di Kementerian Keuangan digunakan di Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota digunakan siapa saja dalam menyusun kebijakan dan kebijakan pendidikan. Ini menjadi penting sehingga satu data yaitu data publik. Mau tanya berapa jumlah sekolahnya per Kabupaten Kota perjenis perjenjang pendidikan jumlah siswanya jumlah gurunya, kondisi surplus-nya dan sebagainya semuanya ada di Dapodik. Kita gunakan barang-barang. Nah, tentunya updating data menjadi sangat penting. Yang kedua tantangan kita dalam penyeluruhan POS adalah akuntabilitas dan data rekening jadi tadi sudah saya mampaikan ada beberapa ribuan bahkan masih ribuan yang mengalami ritur karena ketika di-verifikasi dan validasi dalam persiapan penyeluruhan dan POS itu sudah betul tapi ketika disalurkan ternyata rekening di sekolah sudah berubah. Walaupun perubahan itu hanya sekecil hanya satu huruf saja itu mengakibatkan ditolak pengiriman anggaran itu. Jadi yang sebelumnya misalnya SD Negeri satu diganti SDN dari Negeri menjadi N itu akan ditolak sehingga standarisasi rekening itu menjadi penting karena kalau sampai ditolak terjadi ritur itu yang rugi adalah Bapak Ibu di Satuan Perjalanan karena akan terlambat merima dana itu akan ada perbaikan dan sebagainya bisa bulanan itu kembali lagi untuk bisa ditransfer dikirimkan ke Satuan Perjalanan Nah ini menjadi penting jangan sampai terlambat sehingga apa itu akuntabilitas sejata rekening itu menjadi penting Yang ketiga terkait dengan pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu Nah di dalam Juknis BOS tahun 2021 di Permendikut yang mengatur Juknis BOS itu memang dijadikan saran Jadi sekolah akan merima penyaluran dana BOS tahap pertama untuk digunakan bulan Januari sampai bulan April itu kalau sudah mempertanggungjawabkan dana BOS tahap kedua tahun sebelumnya tahap kedua itu artinya Mei sampai Agustus Nah di bulan Mei Agustus tahun sebelumnya kalau ini tahun 2021 untuk menerima bulan Januari yang dulu itu berarti penggunaan dana BOS tahap kedua tahun 2020 harus sudah dilaporkan 100% ini juga menjadi penting karena kalau tidak dilaporkan itu Bapak Ibu tidak akan diteramper untuk tahap pertama di tahun pertama untuk tahap kedua nanti bulan Mei itu harus sudah melaporkan penggunaannya di tahap ketiga tahun sebelumnya untuk pengiriman tahap ketiga tahun berjalan yang berseptember kemarin itu harus sudah melaporkan tahap pertama tahun berjalan Januari, Februari, Maret, April nah ketika Bapak Ibu tidak melaporkan penggunaan anggaran itu maka Bapak Ibu tidak akan diteramper untuk tahap berikutnya ini menjadi penting juga nah ketepatan waktu untuk melaporkan itu berdampak kepada penyaluran tahap berikutnya nah ini menjadi penting jangan sampai terlambat dan nanti ketika akhir tahun sesuai dengan PMK yang mengatur tentang dana transport daerah khususnya di aka non-visit itu juga disampaikan di di sana bahwa di akhir tahun di bulan akhir Desember tidak ada tidak boleh anggaran pos ada yang tersisa di satuan berjuta karena kalau tersisa itu akan di perhitungkan dengan penyaluran dana pos tahun berikutnya jadi misalnya sebuah SMA menerima satu mekiar dalam setahun di akhir Desember sisa 100 juta maka tahun berikutnya nanti tidak akan diberikan 1 miliar lagi hanya diberikan hanya 900 karena memang anggaran tahun sebelumnya masih sisa 100 juta nah ini juga menjadi penting akhirnya akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini nasiburan September nanti di Desember jangan sampai ada sisa anggaran dana pos jadi dana pos itu harus dimaksimalkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk operasional sekolah bukan yang lain operasional sekolah operasional sekolah itu dari mulai penerima siswa baru sampai ke evaluasi pelaksanaan pembelajaran itu adalah 12 item yang harus dikerjakan maksimalkan untuk operasional sekolah sehingga nanti kualitas pembelajaran akan semakin berkualitas kemudian dampaknya adalah kualitas lulusan akan menjadi lebih baik ini ya tiga hal yang penting terus saja nah Bapak Ibu yang saya hormati kalau kita lihat dua tahun perjalanan ini dari tahun 2020 dan 2021 ini sesuai dengan perkaman yang ada di 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 kemudian pendidikan budaya yang itu yang masih yang yang masih terjadi ritual atau gagal perancur itu masih banyak tahun 2020 itu tercatat ada tiga rintu sembilan ratus enam lima sekolah kurang lebih walaupun dari sisi prosentase tidak banyak 1,8 persen atau hampir 2 persen tapi total total swaton pendidikan kita ini kan banyak sekali ada 240-an 220-an ribu yang sabon pendidikan dari SD sampai SMA, SMA, SMP SMP, dan sebagainya itu hampir 200 ribuan nah tahun ini sampai bulan September kemarin ini walaupun ada penurunan tapi masih ada yang ritur, ada 1000, percana di sini ada 1076 lebih kecil dibandingkan tahun 2020 nah target kita tahun depan itu kalau bisa zero ritur jadi tidak ada ritur lagi tahun depan nah dengan standar rekening ini diharapkan tidak ada lagi sekali kita mirip, semuanya masuk ke rekening sekolah nah ini menjadi target kita, sehingga diperlukan standarisasi rekening sekolah yang disojarasikan pada pagi hari jadi diharapkan ke depan tidak ada lagi untuk rekening yang tidak valid sehingga mengakibatkan ritur atau tak gagal transfer terus saja nah Bapak Ibu yang saya hormati standarisasi rekening satuan berdika sangat diperlukan sebagai upaya penyaluruan dalam BOS dan BUP yang terpaksa dan terpaksa ini sudah diatur di dalam surat kita surat apa persekjen persekjen kemendiput kristek nomor 19 tahun 2021 nah pertimbangan penting yang regulasi pengelolaan dana BOS rekening di satuan pendidikan yang pertama itu memang rekening harus valid jadi agar penyaluran BOS dan BUP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntan yang kedua pengelolaan rekening satuan pendidikan harus tertik melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan jadi memang kita ketika melakukan transfer ataupun pelaporan penggunaan dana BOS itu tidak lagi dengan cara manual semuanya sudah paperless sudah menggunakan sistem yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam pengiriman atau peranggaran kemudian nanti di sekolah juga menggunakan ARKAS kemudian laporannya mengulangi melalui POSALUR sehingga kecepatan dalam menyampaikan data-data laporan penggunaan dana BOS itu menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih palit nah Bapak-Ibu yang saya mengerti tentunya standarisasi rekening satu-antin dikandih berjutaan untuk mewujudkan rekening satu-antin yang palit dan dapat dipertanggungjawabkan ini yang menjadi cepatkan kita kenapa kita perlu melakukan standarisasi rekening satu-antin terus saja Bapak-Ibu mohon betul dapat lebih memahami aturan-aturan atau regulasi yang mengatur dengan standarisasi rekening ini tolong tidak hanya mendengarkan katanya dari yang lain tapi tolong dibaca ulang tolong dibaca di PP nomor 12 tahun 2019 tentang perolahan ruang daerah ini regulasi yang mendasari kemudian di PMK nomor 119 tahun 2021 tentang perolahan diaturan fisik kemudian Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang perolahan dana pos pada pemerintah daerah dan tadi ya slide sebelumnya di surat persesjen tadi dinaikan tadi ya persesjen nomor 19 tahun 2021 ini harusnya dicantumkan di sana dan tadi nanti satu lagi yang akan disampaikan terus saja ini tolong dipelajari di persesjen 19 itu jangan banyak pertanyaan dulu sebelum membaca dan memahami dari regulasi yang mengatur itu bisa di download di produk hukum di lamanya kendit kutestek bisa dipelajari termasuk dari regulasi lain tadi yang saya sampaikan nah Bapak Ibu yang saya hormati biasanya memang kita kelemahan kita ini belum membaca sudah protes nah ini kalau bisa itu dihilangkan dibaca dulu dipahami disisurikan dengan sesama dengan para kepala sekolah dengan para guru kemudian kalau baru tidak clear baru bisa disampaikan ini menjadi penting ketentuan umum bahwa rekening satuan bidang ada rekening yang digunakan satuan bidang untuk menerima dana pos dana BUP paut dan BUP keselamatan ini apa yang dimaksud dengan rekening satuan kemudian pemerintah Kaila adalah ini saya kira sudah ada di ketentuan umum nanti bisa dibaca di setiap regulasi terus saja nah ini agak teknis bagaimana anur pengelolaan rekening dalam pos ini saya kira pekerjaan yang agak berat untuk dinas pendidikan tapi kami sudah melakukan sosialisasi dan sudah mengundang beberapa perwakilan dinas pendidikan dari umur dan beberapa perwakilan dari kepala sekolah dan ini sangat bisa dilaksanakan yang pertama langkahnya adalah pembukaan rekening satuan pendidikan oleh pemerintah jadi negeri ataupun swasta itu harus dilakukan dikelola oleh pemerintah daerah pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah tentunya kepala dinas atas nama kepala daerah kepala dinas pendidikan kan gak mungkin Pak Pak Gubernur Pak Poli Kota Pak Bupati itu melakukan sendiri maksudnya dinas yang terkait itu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembutuhan rekening sekolah nah nanti teknisnya saya kira kami pun sudah hidup bareng dengan perwakilan dari bank baik bank masyarakat pemerintah daerah bahwa akan ada perubahan standarisasi rekening sekolah dan itu sudah terinformasi oleh seluruh bank daerah dan bank nasional ini sudah terinformasi sehingga rencana perubahan ini sudah tahu nah kami mohon betul Bapak Ibu Kepala Dinas segera melaporkan ke Pak Bupati Gubernur Wali Kota untuk segera berkoordinasi dengan bank masing-masing yang akan digunakan termasuk berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta sesuai kemenangannya di daerah masing-masing untuk segera merapatkan barisan untuk menyusun ini nanti ada ada detailnya bagaimana menyusunnya dan setelah semua rekening dibukakan mengikuti kriteria persyaratan yang ada nanti ada syaratnya itu kemudian nanti ditetapkan yang keduanya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah ditetapkan oleh Gubernur oleh Wali Kota oleh Pak Bupati nah kalau memang Pak Bupati Pak Gubernur Wali Kota tidak sempat dan tidak berkenan itu bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada kepala dinas atau mungkin Pak Sekda atas nama jadi didelegasikan misalnya Pak Sekda atau mungkin kepala dinas pendidikan tentunya atas nama Gubernur atas nama Wali Kota atas nama Bupati itu menetapkan berkering satu pendidikan kemudian yang ketiga jadi penetapan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan dan Pendidikan melalui Direkturat Jenderal Pendidikan Alam Pendidikan Pendidikan Dasar dan Pendidikan jadi diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Kemudian kami nanti Pak Dijen akan menetapkan seluruh rekening Satuan Pendidikan baik negeri maupun puasa per provinsi per kawupat dan kota per jenjang nah ini rekeningnya akan kita jadikan dasar dalam pengajuan dana pos maupun POP ke Kementerian Keuangan nah ini tadi sudah disampaikan Pak Dijen juga paling lambat tanggal 21 November kita masih punya waktu satu bulan lebih untuk konsolidasi di masing-masing provinsi kawupat dan kota setelah penangannya dan segera disampaikan sebelum tanggal itu itu akan digunakan dasar untuk pencairan tahun depan untuk pos mulai Januari 2022 ini kami juga perlu konsolidasi kalau November juga menerima tanggal 21 kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Kementerian Dana Negeri untuk mempersiapkan pencairan dana pos tahun 2022 terus saja nah kalau lebih didetelkan masing-masing empat langkah yang pertama mengenai pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda jadi Pemda melakukan pembukaan untuk satuan pendidikan baik negeri maupun swasta kemudian kriteria rekening sekolah itu harus atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar tidak publik jadi namanya jangan beda dengan yang tidak publik misalnya SD Negeri 1 Cilangkap disitu punya SD Negeri 1 Cilangkap sesuai dengan ada tidak publik harus disamakan jadi atas nama satuan pendidikan yang sudah terdaftar tidak publik kemudian nama rekening diawali dengan NPSN jadi nomor pokok siswa nasional nomor pokok sekolah nasional itu didahului dalam rekening ini sudah dibicarakan dengan pihak bank dan bank tidak keberatan untuk memasukkan data itu dan mereka sudah siap-siap untuk bisa bekerjasama dengan kebaik di dinas pendidikan di pemerintah daerah untuk menyiapkan rekening satuan di sudah dibicarakan kami sudah rapat beberapa kali dengan pihak bank dan tidak ada masalah dan dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam sistem peliring nasional bank Indonesia dan atau bank Indonesia real time growth statement istilahnya disini kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan ketentuan di BI tentunya tidak setiap bank bisa dan ini oleh bank umum yang terdaftar jadi tidak semua bank boleh tentunya biasanya kalau kita lihat cek di data sekolah itu adalah biasanya kalau tidak memakan bank BNI BNI kemudian pemanding misalnya atau bank daerah bank jatang bank jatang biasanya yang digunakan rekening itu kira-kira rekening yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah kemudian yang kedua terus saja penetapan rekening yang pertama rekening satu memenuhi kriteria kriterianya apa itu tadi nanti ada di dalam proses jen itu mau dibaca lagi secara ketik kemudian diverifikasi dan dibalikasi oleh pemerintah daerah sesuai penalahannya tadi untuk AUD SD SMP itu penerangannya di pemerintah daerah kota kemudian SMA SMP SLP menjadi penerangannya di pemerintah provinsi kemudian rekening satuan pendidikan ditetapkan oleh bandar jadi sudah saya sampaikan ditetapkan kemudian disampaikan ke kemudian SK penetapan rekening satuan pendidikan paling sedikit memuat jadi nanti mungkin yang jadi lampiran SK penetapan tipe gubernur wali kota atau yang diberikan mandat itu harus memuat setiap satuan pendidikan itu ada memuat informasi yang pertama mengenai NPSN kemudian yang kedua nama satuan pendidikannya kemudian nama banknya apa cabangnya dimana nama rekening satuan pendidikan nomor rekening nama dan nomor rekening jadi nama satuan pendidikan namanya di rekening itu apa disitu namanya saya kira sama dengan satuan pendidikannya kemudian nomor rekening sekolah NPWP alamat sekolah kemudian ada di lokasi mana kabupaten kota provinsi kemudian kode pos itu nanti di formatnya menjadi lampiran dalam penetapan rekening di setiap wilayah kabupaten kota dan provinsi ini saya kira yang ketentuan penetapan rekening satuan pendidikan ke perusahaan daerah terus saja nomor 3 kemudian pengusulan rekening satuan pendidikan ke Direktur Jendera Pau Bikdas dan Bikman ketentuannya yang pertama rekening satuan pendidikan yang telah ditetapkan diusulkan oleh dinas kepada Duitus Jendera jadi nanti setelah penetapan saya tidak lewat ditetapkan oleh Pak Gubernur sendiri atau mendelegasikan Pak Sekda atau Kepala Dinas tentunya yang tanda-tanda untuk Kepala Kepala Dinas ya atas lama Gubernur tidak boleh Kepala Dinas sendiri kalau Kepala Dinas atas sama Gubernur atas sama Kepati atau atas nama Wali karena ketentuannya harus Kepala Daerah kemudian yang kedua usulan dilakukan melalui sistem aplikasi pada alamat jadi sudah ditentukan lamanya disini tidak perlu dikirim surat menggunakan kompos dan sebagainya tidak perlu diberi had kopi tidak di upload di alamat bos bos kembigut .go .id kemudian untuk bos .go 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 kemudian sekali lagi kami ingatkan paling lambat itu harus disampaikan pada tanggal 21 November 2020 terus saja yang keempat penetapan rekening satuan pilihan oleh diretor jeneral tentunya kami nanti setelah menerima semua usulan penetapan rekening dari semua pemerintah daerah kami akan melakukan sekali lagi di verifikasi dan di validasi kami akan cocokkan sekali lagi dengan hasil penetapan tetapkan dalam laman nanti kami setelah diverifikasi nanti akan kita tetapkan dan kami cantumkan di dua laman tadi untuk bos .go 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 kemudian terus ada ketentuan perubahan rekening satuan pendidikan jadi memang rekening ini tidak argamatis sekali ditetapkan terus tidak berubah tidak walaupun sangat diharamkan kalau memang tidak perlu diubah jangan sampai diubah jadi untuk memperingatkan kita dan Bapak Ibu tidak akan berikut jadi ketentuan perubahan itu kalau terpaksa saja ada juga memang misalnya di sebuah pemerintah daerah itu melakukan perubahan nomor kelatul nah itu tentunya memang akan diikuti perubahan nomor rekening misalnya di daerah saya di Tangerang Selatan dulu nama sekolah di daerah saya itu namanya SMP 1 Pamulang SMP 2 Pamulang SMP 3 Pamulang SMP 4 Pamulang tapi ketika itu pemerintah daerah kota Tangerang Selatan melakukan perubahan nomor namanya bukan per daerah tetapi per kota jadi namanya SMP 1 Tangerang Selatan SMP 2 Tangerang Selatan nah ini karena melakukan perubahan nomor kelatulian tentunya itu juga perlu disesuaikan nah bagaimana mengalakukan usulan perubahan ketentuannya bagaimana untuk melakukan perubahan rekening satuan pendidikan yang pertama rekening satuan pendidikan rekening sekolah dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan perubahan rekening satuan oleh pemerintah daerah dari dinas pendidikan itu yang mengusulkan jadi tidak bisa kepala sekolah langsung berubah sendiri kemudian otomatis nanti akan berubah juga di dalam penguriman tidak harus dilaporkan ke dinas pendidikan baik negeri maupun kuasa kemudian nanti dinas akan mengupload lagi tadi kemudian nanti akan kita berifikasikan agar ini tidak seenaknya karena sekolah itu melakukan perubahan yang akibatnya adalah kita sendiri juga itu pusingnya selalu ada perubahan dan itu mengakibatkan keterlambatan dalam penyelenggaraan dan akibat yang kedua usulan perubahan harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria rekening sekolah nanti tolong didalami lagi dibaca lagi di dalam perses J nomor 19 tadi tahun 2021 bagaimana tentang kriteria perubahan atau ketentuan dan kriteria dari perubahan rekening sekolah tolong dibaca dipahami lagi itu agar lebih paham secara detik yang ketiga usulan perubahan rekening sekolah hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun itu jangan sampai setiap saat melakukan perubahan paling paling banyaknya satu kali dalam setahun dan disampaikan pada rentang bulan Juli sampai dengan Agus dan nanti akan berkait dengan kapal didaktakan jadi karena terakhir dilakukan bulan Agustus jadi selain itu tidak bisa diterima jadi hanya setahun sekali jadi sebelum itu kalau ada perubahan masih menggunakan lama-lama dulu nanti bisa digunakan kemudian jajutan perubahan di bulan Juli dan Agustus nanti akan disesuaikan untuk pencairan kapal berikutnya terus saja cukup ya baik itu kira-kira poin-poin penting yang ada di Persesjen nomor 19 tahun 2021 dan mohon Bapak Ibu Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili dan Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru yang hadir pada kesempatan ini segera siap-siap tentunya Pak Kadis mungkin segera menaporkan Pak Kepala daerah Makbuk Mati Walik Kota Pak Gubernur kemudian konsolidasi dengan Kepala Sekolah semuanya yang ada di wilayahnya perjenjang begitu segera kemudian segera ditemukan dengan bank yang akan ditunjuk kemudian segera diusulkan dengan data-data yang sudah valid disampaikan ke bank dengan memenuhi kriteria yang sudah ditunjukkan tadi kalau dibaca lagi prosesinya kemudian segera ditetapkan oleh Kepala Daerah kemudian disampaikan ke Direkturat Jenderal Faudidastisme kemudian kami akan segera ditetapkan juga sehingga Januari kita usulkan pencairan mudah-mudahan paling lambat di pertengahan Januari sudah bisa menerima dana pos ini kemauan kita semua agar penyakuan dana pos Bapak Ibu bisa tepat waktu dan tepat jumlah itu ya selamat menikmati selamat menikmati